Intro Rekomendasi drama Korea terbaru dengan pemeran aktor dari Jepang ada yang tayang di Netflix Korea Selatan adalah salah satu negara dengan industri sinema yang banyak diminati oleh masyarakat Tidak hanya populer di negaranya, beberapa drama Korea bahkan banyak diperbincangkan secara luas di beberapa negara Pertama, Art Del Chronicles Jika kalian menonton drama ini, tentu mengenal aktris asal Jepang bernama Eric Kekarata Ia berperan sebagai karika, kepala suku ngungu yang telah diselamatkan oleh Hun Seam Meskipun penampilannya cukup singkat, namun berhasil memikat perhatian penonton Kedua, Parasit The Grey Kehadiran Masaki sudah di akhir drama ini berhasil membuat penggemar heboh dan menarik perhatian Pasalnya karakter yang dimainkan oleh aktor tampan asal Jepang tersebut bernama Shinichi Azumi karakter protagonis dalam cerita asli Parasit Ketiga, What Come Suffer Love Berita mengenai drama ini berhasil menarik perhatian penggemar Bukan tanpa sebab, Lee Se yang merupakan salah satu aktris yang dikenal karena kemampuan akting ngumpuni akan bermain dengan Kentaro Sakabuchi sendiri, salah satu aktor Jepang ternama yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Itulah rekomendasi drama Korea terbaru dengan pemeran aktor dari Jepang Semakin luasnya penggemar juga minat terhadap drama Korea Hal ini membuat kesempatan kerjasama dengan aktris negara lain salah satunya Jepang Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe